Setelah mendapat penolakan karyawan, polemik pencaplokan PT Bank Tabungan Negara TBK oleh PT Bank Mandiri TBK kian memanas. Sinyal keberatan muncul dari Menko Perekonomian Hatara Jasa yang mengaku tidak mengetahui rencana akuisisi. Tarik-menarik soal pembelian Bank BTN oleh Mandiri tidak hanya menimbulkan kebingungan pihak karyawan. Respons jumlah Menteri Kabinet juga cukup beragam menilai akuisisi antara Bank BUMN ini. Menko Perekonomian Hatara Jasa memastikan rencana akuisisi belum final sebab belum ada laporan resmi terkait langkah korporasi Bank Mandiri mengakuisisi BTN. Mengingat pelepasan saham wajib melewati mekanisme rapat koordinasi. Sedangkan untuk privatisasi saja itu kan Menko selaku ketua koordinasi dari untuk tim privatisasi. Ini rapat dan itu melalui selon satu terlebih dahulu dibahas baru naik ke dalam bank. Nah saya ini sama sekali belum ada pembahasan, belum ada perbingkatan. Dan saya aja bahwa mendengarnya melalui media. Sementara itu Gubernur Bank Indonesia Agus Martuardoyo menyatakan pewonanang akuisisi BTN oleh Mandiri berada di Kementerian BUMN. Sehingga proses akuisisi sangat tergantung pada keinginan dua institusi perbankan tersebut. Saya secara umum serahkan itu kepada dua institusi yang terkait dan juga tentu dari otoritas yang langsung mengawasi, yaitu otoritas jasa keuangan. Adanya kegiatan merger atau akuisisi hanya dapat terwujud kalau ada willing seller dan willing buyer. Jadi keduanya ini harus harmonis dan kalau memang diakini bisa memberikan nilai tambah, mereka akan memutuskan hal ini. Saat ini rencana akuisisi kedua emiten pasar modal itu tengah dipelajari otoritas jasa keuangan OJK selaku pengawas pasar modal sekaligus perbankan nasional. Mengingat langkah itu ditempuh dalam rangka penguatan sektor industri keuangan nasional, terutama menghadapi persaingan penerapan masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Rizki Syarif, Jody Dompas, Berita 1, Jakarta.